Jajaran Polresta Pekanbaru kembali membekuk tiga tersangka pengguna narkotika jenis sabu. Dari ketiga tersangka, salah satunya berprofesi sebagai pengacara, dan seorang lagi sebagai oknum wartawan di Kepulauan Riau, sementara satu orang lagi adalah buruh bangunan. Oknum pengacara berinisial R dan dua rekannya LE dan FA tidak berkutik saat ditangkap polisi pada hari Sabtu sore yang lalu. Ketiga tersangka ini diamankan di dua lokasi yang berbeda, yakni Jalan Pisau, Tenain Raya, dan Jalan Pesantren. Berbagai barang bukti turut diamankan dari para tersangka saat akan melakukan transaksi narkoba. Salah satu kantor advokasi yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad tidak luput dari pemeriksaan petugas, dan berhasil ditemukan ratusan plastik pembungkus sabu dan puluhan plastik berisi sisa sabu yang disimpan di dalam laci meja kerja oknum pengacara tersebut. Ketiga tersangka terancam di jerat pasal 112 Jun. Jun. 132 Jun. 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Selain diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, hasil tes urin ketiganya juga dinyatakan positif dengan narkoba. Dari bukan baru, Ervan Setiawan antara REODP mewartakan.